Selamat datang, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Selepas beliau menjaringkan satu gol dalam kemenangan pasukannya kata Seriul Monarchs. Guzain telah menjaringkan gol pada minit ke-41 perlawanan untuk menjadikan kedukan 3-0 ketika itu. Guzain yang tidak dikawal menerima hantaran lerit daripada Dida Armstrong. Guzain tidak menunggu lama untuk melepaskan rempatan ras sekaligus mematikan langkah penjaga gol lawan. Untuk rekod, ini merupakan gol kedua Guzain bersama St. Louis City musim ini dan lebih menarik, dua jaringan Guzain itu telah pun berhasil dari tiga perlawanan terkini yang dilaluinya bersama St. Louis City S2. Selain meledak dua jaringan, Guzain juga telah menghasilkan tiga bantuan gol buat klubnya pada musim ini. Pemain tengah itu sebelum ini dikaitkan untuk penghijaran ke Jepun namun perbincangan tersebut dikabarkan gagal mencapai kata sepakat dan Guzain terus kekal beraksi di Amerika Syarikat. Kita doakan supaya Wan Guzain terus berjaya di bumi Amerika Syarikat. Itu saja yang keseluruhan sekian dan terima kasih.